Hai jamaah ii Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah jamaah masih di Islam tindak Masya Allah untuk jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung Masya Allah hari ini kita sedem bahas tema yang luar biasa temanya adalah jangan menikah ya kalau Aduh tadi guru-guru kita udah membahas banyak banget jadi intinya kalau menikah itu banyak sekali yang harus dipertimbangkan jangankan beda agama beda yang kecil-kecil aja beda misalnya masalah pilihan warna cat rumah bisa jadi masalah apalagi masalah-masalah yang besar baik Bu masih semangat ya Bu senyum dong Bu tepuk tangan dulu dong Bu lapar ya Bu tenang Bu Masya Allah nah kita bicara soal menikah banyak sekali nih pembahasannya saya mau izin deh saya mau panggil guru kita Habib dulu Bip ini banyak banget Bip yang nanya Bip di Instagram tadi juga waktu aku disitu ada yang bisik-bisik nanya Bip selain menikah itu kan harus satu agama bener nggak sih Bip kalau menikah juga itu harus satu mashab nah soalnya kan kalau beda satu madhab itu maksudnya laki-laki dan perempuan satu madhab ya itu harus maksudnya masalah pemahaman nih Bip masalah sholat subuh misalnya ada yang satu kunut ada yang satu unggar itu takut jadi masalah juga itu gimana tuh belajar sama sidik kalau pakai produk kita tapi mau penjelasannya lebih lanjut silahkan Bismillahirrahmanirrahim izin pakai Agus Ustadz Maulana sama Mikdad artinya nikah beda madhab boleh atau tidak saya mau tanya Bu Ibu Bu boleh nggak Bu Bu masih sadar artinya nikah beda madhab madhab kita ahlusun wal jamaah itu ada empat ada madhab Syafi'i ada madhab Maliki ada madhab Hanbali ada madhab Hanafi boleh atau tidak nikah beda madhab ya boleh ya sangat-sangat diperbolehkan berbeda dengan konteksnya tadi nikah beda agama haram maka tidak boleh dan tidak sabatil tapi kalau berbeda berbeda madhab boleh saja cuma cuma agak sedikit repot setiap hari berdebat suami-istri contoh sama ulana contoh misalnya saja contoh hari ini dia lebaran suaminya besok lebaran beda dong masa kopornya nah contoh misalnya Ustadz Maulana imam Ustadz Maulana imam dalam madhab Imam Malik misal contoh kalau boleh-boleh sangat diperbolehkan tidak ada yang mengharamkan perbedaan madhab itu tidak tidak ada yang mengharamkan Ustadz Maulana imam Malik dan imam Malik nggak pakai Bismillah saya statusnya istri ya ya kan ya maksudnya ceritanya bib ceritanya contoh contoh biar jelas biar jelas tidak pakai Bismillah langsung Alhamdulillah yang istri bingung sebab kenapa dalam madhab Imam Syafi'i kan saya mau lebih tahu artinya baca Bismillah itu dalam Al-Fatihah hukumnya wajib apabila tidak membaca Bismillahnya dalam surah Al-Fatihah maka hukum sholatnya tidak sah nah apabila ada suatu pernikahan ini sebenarnya bagus jadi saling mengisi bukan saling mengatakan madhab saya lebih benar madhab saya lebih benar itu namanya sombong jadi apabila suami itu kan imam jadi ketika dia jadi imam maka dia harus bukan harus memahami makmum itu pemimpin yang hebat pemimpin yang hebat dia memahami bawahannya ya siapa yang dia pimpin jadi walaupun kecil dia baca Bismillahnya karena dalam madhab Imam Malik pun baca Bismillah itu sunnah bukan wajib maka kalau memang dia mau afdol sholatnya ngikutin dong madhabnya apa madhabnya baca Masya Allah baca Bismillah jadi tetap walaupun kecil tidak dijaharkan dia baca Bismillahirrahman supaya apa supaya istrinya sholat tenang dan sahaduh ya Allah itu adalah contoh pemimpin yang baik dan bijak Masya Allah banyak lagi contoh-contohnya eh di Bersinilah harem kan kenapa usah kita kesempatan untuk baca Basmalah iya betul bahkan kita kunut bahkan di Bersinilah enggak kunut tapi masih memberikan kesempatan iya mentang-mentang baru pulang haji ya Allah Habib terima kasih penjelasannya Masya Allah Bu masih semangat Bu Masya Allah ibu yang ini brosnya cantik banget Bu bagus banget berkilau sampai mata saya waduh silau ibu yang ini juga lihat brosnya Masya Allah yang dipakainya setahun sekali Masya Allah baik zaman Ustadz Maulana tahu itu bros tahun berapa jangan dibilang itu 2002 Ustadz Maulana mohon izin dong aku tuh ada pertanyaan dulu tuh ya waktu aku menikah kakakku tuh belum nikah ya itu tuh sebenarnya jadi ganjelan sebenarnya kalau kita misalnya seorang adik gitu adik kakak nih mau menikah apakah jangan dulu menikah kalau kakaknya belum menikah intinya melangkahin istilahnya gitu atau misalnya diperbolehkan menurut Islam gimana nih Apakah ada uang pelangkah itu itu tuh syariat atau cuma apa gitu nah ini mau penjelasannya guru uangnya nggak jadi uang dilangkahin bukan gitu Ustadz mohon izin penjelasannya silahkan makasih banyak Habib dan Pak Yai Pak Yai waktu menikah siapa duluan Pak Yai atau saudaranya eh saya duluan duluan amat ya Pak Yai Pak Habib sama kalau saya Alhamdulillah tiga adik saya duluan menikah baru saya Wah Allah Masya kenapa Ustadz ya karena saya tidak dapat restu dari ibu Oh bukan belum laku bukan nggak mungkin lah kalau Ustadz mau lakukan apa yang ngantri banyak mohon maaf kepada semuanya kalau berbicara boleh nggak sanggap pernikahan lebih dahulu daripada kakak jawabannya sah dan boleh partai ini kan takdir memangnya diurut orang meninggal betul tidak betul memang serem banget contohnya tapi contoh dulu apakah kakak dulu meninggal atau adik kan bisa juga adik dulu meninggal daripada kakak rezeki jodoh aja kan begitu adanya uang pelangkah itu tidak ada dalam syariat yang yang ada tahu diri yang ada jaga perasaan yang ada jaga perasaan karena dalam hal ini agama kita itu rahmat agama itu kasih sayang nah dalam hal ini tidak ada masalah kalau ada adik lebih dahulu menikah dibanding kakaknya yang jadi masalah itu kalau menyakiti perasaan saudaranya jadi kalau ditanya boleh nggak jawabannya boleh cuma dalam hal ini jangan pernah berkata tidak boleh menikah tidak boleh dihalangi apalagi bilang harus ada pelangkah tidak ada syariat uang pelangkah yang ada tadi apa bu tahu diri sadar diri saya dulu nggak dikasih om pelangkah tiga adik saya karena saya ngongkosin ya Allah kakak yang luar biasa ini baik 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 jadi malah Ustadz yang ngasih ya Masya Allah kalau gitu ini patut dicontoh nih berarti karena mengejar kesuksesan dulu nih Masya Allah Ustadz terima kasih penjelasannya Masya Allah baik jamaah islami tidak dinamati Allah Masya Allah pembahasan kita semakin seru nah kita bicara soal jangan menikah dulu gara-gara apa gitu ya nah bicara soal trauma kadang ada beberapa anak yang melihat misalnya mohon maaf nih ada yang namanya anak broken home broken home itu biasanya orang tuanya bercerai nah anak itu jadi takut gitu aduh saya tuh takut jadi kayak orang tua saya nah makanya saya mau nanya langsung di sampah Kiai kei mohon izin ada yang mau ditanyain nih baik pakai Maulana Habib Muhammad ya oke sering denger dong salah broken home gitu ya anak yang misalnya tinggal hidup dari keluarga yang sudah bercerai gitu ya kan jadi takut gitu ya takut mengulangi kesalahan orang tuanya Roma betul apa boleh di dalam Islam kita menunda dulu pernikahan karena rasa trauma itu dan apakah di dalam Islam juga ada solusinya bagaimana mengajarkan seseorang untuk sembuh gitu healing dari rasa trauma tersebut akhirnya mau menikah baik mohon penjelasannya Kiai silahkan Kak Mikdad K Maulana dan Habib Muhammad Syahab ibu-ibu ya yang saya cintai pemirsa Indonesia yang berbahagia tidak ada kata trauma jadi nggak ada kata putus asa walatai asu mirrawahila jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah nah disini saudaraku yang berbahagia bahwa Allah memberikan ilustrasi kepada kita walaupun ada istilah experience is the best teacher bahwa pengalaman itu dari orang tua kita anda kata ya bercerai itu adalah sebagai guru ya yang paling bagus buat kita nah untuk menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah kan kita udah jelas sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Allah menciptakan manusia bu sehat bu masih hidup Alhamdulillah kalau tadi Habib masih nafas tanda-tanda kebesaran Allah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan ada siang ada malam ada hujan ada kemarau ada laki-laki ada perempuan kemudian Allah jadikan kamu tuh untuk apa wajah ala bainakum mawadahurahmah diantara kamu cinta dan kasih sayang itulah Allah memberikan ilustrasi bahkan Nabi kalau kamu trauma maaf ya sudah waktunya ayo Bismillah karena Allah nikah ada 4 poin yang membuat happy manusia antakuna jauh jatuh selatan karena Kak Mikdat udah berdiri saya harus tahu diri aduh mohon izin Kiai ya padahal masih pengen dengerin Kiai tapi gimana kaya bolana bilang nggak ada tuh langkah yang ada tahu diri tahu diri jadi itu buat ilmu buat saya betul 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 oke siap dan Kiai terima kasih penjelasannya Masya Allah ini jadi motivasi buat kita semua ya jadi kalau misalnya orang tuanya mohon maaf pernah bercerai jadi motivasi anaknya mungkin jangan sampai mengulangi lagi Masya Allah jamaah ye oh jamaah alhamdulillah masih semangat ya Bu ya Masya Allah nah ini karena semangat tepuk tangannya luar biasa saya mau kasih kesempatan lagi nih tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen tanya dong Ustadz kami semua tanya dong Ustadz iya seneng banget saya Masya Allah semangatnya senyumnya ibu-ibu hari ini Masya Allah udah cantik-cantik semangat lagi coba Bu yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu siapa yang mau bertanya aduh Masya Allah yang mana ya kira-kira ya baik deh tadi yang sebelah sana udah sekarang saya mau kasih kesempatan yang sebelah sini deh ibu baik silahkan ibu yang mau bertanya silahkan ibu silahkan ibu namanya siapa yang sebelah sini nah ibu iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan mama saya Ernie Marzuko dari Majlis Alim Muslim Matul Hasanah Kuningan Barat Tua Majlis Taklingnya Mas Masya Allah kelihatan auranya kelihatan ustazahnya silahkan ibu pertanyaannya saya ingin bertanya pada Pak Habib Pak Ustadz Pak Kiai benar gak ya ayah angkat tidak boleh menjadi wali bagi anak angkatnya dan seandainya udah dicari nih orang tua kandungnya ibu bapak kandungnya tapi dicari-cari gak ada gitu nah yang jadi wali untuk anak ini siapa Pak Ustadz? baik waduh Masya Allah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu bagus sekali pertanyaannya ini karena gak dijawab ini langsung aja Habib nih mohon jawabannya Habib sambil duduk aja ya baik langsung gas ini sepertinya kalau seorang bapak angkat tidak boleh menjadi wali dari anak angkatnya jadi yang menjadi wali siapa? jadi wali pemerintahan lari kepada pemerintahan apabila bapak tidak ada dicari-cari tidak ada semuanya tidak boleh juga kakeknya kan kalau bapak tidak ada kan pindah ke kakek nah apabila kakeknya masih ada apa boleh si kakek menikahkan anak perempuannya si kakek juga tidak boleh menikahkan kenapa? karena masih ihtimal kemungkinan bapaknya masih hidup kalau masih hidup tapi tidak tahu keberadaan gimana dan tidak bisa dihubungi maka langsung yantakilu fasulton makanya sultan siapa sultan sini? wakil daripada pemerintahan yaitu KUA maka hukumnya orang pemerintahan dari hukum pemerintahan yang menikahkan itu anak kalau KUA itu menyerahkan perwaliannya kepada ayah angkat? boleh saja dari KUA nanti mewakilkan kepada si kakek kepada ayah angkat supaya tidak menjadi sesuatu fitnah ya betul baik 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 Ibu mudah-mudahan terjawab ya Habib terima kasih Masya Allah baik jamaah nanti setelah ini kita akan lanjut lagi Insya Allah kita akan membacakan lagi pertanyaan dari jamaah tentunya di Islam Tindak tetap di Islam Tindak jamaah Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah